Hasil kajian setara institut memperlihatkan bahwa intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya terorisme di Indonesia. Apalagi data menunjukkan angka pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia makin meningkat. Menurut penelitian setara institut tahun lalu terdapat 197 peristiwa pelanggaran beragama dan angka ini melonjak dari 2 tahun lalu yang hanya 134 pelanggaran. Dan ternyata pelaku pelanggaran beragama didominasi oleh pemerintah kota, kabupaten, lalu diikuti oleh aparat keamanan. Pelanggaran beragama yang dilakukan oleh kelompok intoleran yang tidak puas kemudian memilih bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri untuk melakukan teror. Pelanggaran beragama yang dilakukan oleh kelompok teroris ISIS, kelompok intoleran ini juga mendapatkan iming-iming uang untuk bergabung dengan kelompok radikal seperti ISIS, turun al-Nusra dan juga al-Qaeda. Bahwa yang bergabung dengan ISIS ada, data resmi dari PNPT sekitar 300-an orang yang sudah di sana. Kemudian sebagian besar dari mereka itu memang berangkat karena 2 hal. Yang pertama faktor ideologi yang mereka meyakini bahwa sudah ada sebuah yang disebut dengan khilafah Islam. Dan mereka secara ideologi harus ke negara itu, harus ke khilafah itu sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Tapi yang kedua ada juga dalam konteks keterpaksaan sosial. Maksudnya begini, ini rata-rata mungkin mantan api teroris ya. Ketika dia keluar dari penjara, dia berhadapan dengan masyarakat yang belum siap menerima mereka. Dan pemerintah juga tidak memberikan bantuan yang layak lah untuk mereka. Kelompok radikal seperti ISIS mengadakan teror di banyak negara. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, menurut Ridwan Habib, sangat sulit untuk kembali ke tanah air. Untuk itu pencegahan merupakan hal yang sangat penting dan kuncinya pada meningkatkan rasa toleransi secara komprehensif. Tidak bisa kita hanya menghadapi teror itu dengan hanya sekedar anti-teror. Tapi harus ada masif sebuah gerakan masyarakat untuk menjadikan ini musuh bersama. Nah musuh kali ini sudah menjadi musuh bersama, ya ada kesadaran publik untuk menawan, ya harus dibangun lewat komunitas. Nah komunitas yang dibangun keluarga. Iya Indonesia telah dibangun dengan rasa kebersamaan, menyatukan keberagaman. Mengoyak rasa keberagaman tentu saja mengoyak Indonesia yang kita cintai. Dirza Prakoso dan Juni Adi Setiawan laporkan dari Jakarta.